Dan gini kita balik di daerah Mawarujambi Ini ada Satres Mawarujambi Ini ada Satres Krim Polres Mawarujambi Saat ini menangani kasus Ditemukannya sebanyak 6 ton BBM ilegal jenis solar Yang dibawa kendaraan jenis truk Saat alami kecelakaan dan patah as Waduh Di tengah Jalan Raya Nasional Lintas Timur Sumatera Di Kabupaten Mawarujambi Polisi juga terus menyelidiki kasus ini Secara mendalam Karena sang sopir diketahui kabur Dan meninggalkan kendaraan tersebut Bagaimana beritanya? Ini Satres Krim Polres Mawarujambi Terus mendalami dan menyelidiki Kasus ditemukannya 6 ton BBM jenis solar ilegal Yang diangkut sebuah truk yang mengalami kecelakaan patah as Di Jalan Nasional Lintas Timur Kabupaten Mawarujambi Tepatnya di wilayah kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Mawarujambi Ditemukannya BBM jenis solar tanpa dokumen jelas ini Berawal dari laporan anggota Satlantas Polres Mawarujambi Yang memberikan informasi bahwa sedang terjadi Kecelakaan sebuah truk Di tengah Jalan Raya Nasional Antara Mawarujambi menuju Pekanbaru Riau Kemudian polisi langsung turun menuju lokasi kejadian kecelakaan Dan berupaya untuk membawa BBM tersebut ke Polres Mawarujambi Kota selanjutnya dilakukan penyelidikan Atas kasus BBM jenis solar ini Yang telah ditinggalkan begitu saja oleh sopir mobil tersebut Pada awalnya ditemukannya ada Laka Berupa truk HDL yang patah as Kemudian orang dari pihak lantas menuju ke sana Kemudian karena diduga di sana adanya BBM ilegal Kemudian orang lantas menghubungi pihak reskrim untuk mengecek Ternyata saat kami ke TKP Betul adanya minyak ilegal Kemudian kami segera melakukan evakuasi Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan ke depannya Karena takutnya bisa memicu kebakaran atau sebagainya Untuk jenis minyak solar pak Berapa banyak ini? Kurang lebih kalau dari hasil evakuasi kami itu ada 5 sampai 6 ton Untuk pembawa sopirnya bagaimana pak? Untuk sopir saat kami di TKP itu sudah tidak ada sopir lagi pak Jadi ini masuknya ke barang temuan Sebelumnya pada kamis malam lalu Sebuah truk bermuatan BBM solar mengalami kecelakaan patah as Di jalan raya wilayah kecamatan Jambi luar kota kabupaten Moro Jambi Yang kondisi sopir telah kabur meninggalkan kendaraan tersebut Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!